Kita akan mulai. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang belajar gambar tiga dimensi. Apa itu gambar tiga dimensi? Gambar tiga dimensi adalah bentuk gambar yang seolah-olah nyata dan bisa dipegang. Jadi seolah-olah bisa dipegang. Dalam seni rupa itu ada dua jenis ya. Ada seni rupa dua dimensi, ada tiga dimensi. Nah yang dua dimensi itu gambar. Yang tiga dimensi itu adalah patung, ukiran, pahatan, dan lain-lain. Jadi kalau tiga dimensi itu bisa dipegang dari, bisa dilihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah. Itu tiga dimensi. Nah sedangkan gambar tiga dimensi adalah gambar yang ketika kita lihat itu seperti nyata. Itu disebut gambar tiga dimensi. Sebenarnya untuk gambar tiga dimensi itu kuncinya ada dua, yaitu sudut pandang gambar tersebut dan arsiran. Sekarang bapak akan contohkan dulu yang pertama ya. Misalnya ini sebuah kotak. Nah ini kotak. Kalian bisa melihat gambar kotak ya. Kotak ini masih berbentuk dua dimensi. Tapi ketika kita tambahkan beberapa garis lagi, misalnya seperti ini, seperti ini. Nah ini gambarnya sudah tiga dimensi. Yang membuat gambar ini lebih real lagi itu adalah dari arsiran. Jadi kalau arsirannya itu sudah benar, misalnya ini bapak beri contoh sederhana dulu ya. Ini enggak perlu diikutin. Nah ini, arsiran ini yang menentukan gambar itu menjadi tiga dimensi. Menjadi lebih terkesan hidup atau tidaknya itu dari arsiran ini. Contohnya seperti ini. Gambar ini terlihat, nanti kalau sudah jadi ya, ini terlihat lebih nyata karena dari sini itu datangnya cahaya. Maka bagian belakang ini itu adalah bagian yang gelap. Jadi untuk gambar tiga dimensi ini akan terlihat lebih nyata karena tadi unsur yang pertama adalah bentuknya, yang kedua adalah arsirannya. Gelap, terangnya itu berdasarkan arsiran. Daerah yang kena cahaya itu terang. Maka arsirannya semakin tipis. Tapi daerah yang tidak kena cahaya itu arsirannya harus kuat, gelap sekali di sini. Jadi dari gelap ke terang. Itu prinsip dasar dari gambar tiga dimensi. Nah sekarang kita akan mencoba menggambar tiga dimensi dalam bentuk yang sedikit lebih rumit. Kalian boleh sambil mengikuti ya. Ini baru latihan. Nanti kalau untuk tugas atau untuk yang dikumpulkannya, kalian bisa mencoba lagi sendiri. Nah mari kita coba dengan membuat gambar kendi. Ini tidak perlu bantuan penggaris. Kalian bisa coba buat gambar garis lurus dulu. Tipis saja. Tidak usah terlalu ditekan ya. Tidak usah terlalu ditekan ya. Tidak usah saja. Karena nanti ini akan dihapus. Lalu kemudian. Di bagian atas itu beri garis. Tidak usah. Tidak usah kan kiri kanan sama ya. Lalu di bawahnya beri gambar lebih pendek. Garis lebih pendek. Segini. Lalu di bawahnya lagi lebih panjang. Ini usahakan sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama ya. Dan kanannya sama panjang. Satu lagi. Paling bawah. Ini buat garis. Nah segini lah. Sudah belum? Oke kalau sudah. Sekarang kita akan menghubungkan garis-garis ini. Yang pertama. Lihat dulu ya. Kalian lihat dulu. Dari sini. Kemudian dilengkungkan ke sini. Kemudian. Nah. Jadi kalau bisa ini agak melengkung di bagian ini. Silahkan coba hubungkan dulu. Dari sini. Kemudian ke sini. Kemudian ini agak melengkung. Iya. Sampai ke bawah. Kemudian kalian bisa melakukan hal yang sama. Pada sisi sebelahnya. Pak punya saya enggak sama. Kiri kanannya. Tidak masalah. Namanya juga belajar. Kalian bisa sambil merapihkan ya. Tapi ini untuk latihan dulu. Nanti kalian bisa buatnya lagi yang lebih serius. Atau lebih bagus. Mungkin dengan ukuran lebih besar. Oke dikertas dulu ya. Boleh dikertas dulu. Asal jangan di baju. Dikotretan dulu boleh deh. Lalu. Ini belum selesai ya. Kita buat bagian yang garis bawah. Ini kan tadinya lurus. Kita buat agak melengkung. Nah. Di sketchbook Pak. Yes. Di sketchbook. Ini melengkung. Lalu. Yang atasnya juga. Melengkung ke bawah. Boleh pakai komputer. Janganlah. Pakai pensil dulu. Pakai kertas dulu. Untuk komputer nanti. Ini lihat bagian atas ini. Selain melengkung ke bawah. Kita tambahkan juga melengkung ke atas. Pak Iwan. Buatau nggak kelihatan. Ngapain. Bagi. Ini. Nanti. Nah. Yang atasnya dibuat seperti oval. Ini sudah sampai ke sini ya. Jadi bagian atas ini. Kayak oval gitu. Bagian bawahnya agak melengkung. Kemudian bagian tengah juga diberikan melengkung juga. Untuk memberikan kesan lebih hidup. Ini yang ini juga. Ini sama ini. Nah ini untuk gambar dasar. Sekarang kalian bisa siapkan menghapus. Kita akan menghapus bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Nah ini yang atas kita hapus. Ini garis bantu yang pertama. Ya. Lalu garis tengah tadi kita hapus juga. Nah ini kita hapus. Ini juga. Kita hapus. Ini. Kita hapus. Hapus. Kita sudah mendapatkan sebuah gambar sebuah kendi. Ya. Sudah dapat belum? Kalian jadi enggak kendinya. Oke kita lanjut. Ini bentuk hidasanya sudah dapat. Supaya terlihat lebih tiga dimensi lagi. Nah kita akan mengarsir. Cara mengarsirnya adalah. Ikuti bentuk dari benda tersebut. Misalnya kita akan hasir dari. Kita tentukan dulu ya. Misalnya cahaya datang dari kiri. Ini arah datangnya cahaya. Maka daerah sini itu terang. Ini terang. Sedangkan yang di sini gelap. Jadi mengarsirnya dari sini. Lihat. Ini garisnya melengkung. Maka arsir perlahan dengan melengkung. Tipis saja dulu. Terus diulang-ulang. Supaya hasilnya dapat gradasinya. Herbal tipisnya. Lalu ke sini juga sama. Ikuti garisnya melengkung. Nah ini kan satu lapis ya. Di bagian kanan. Tambah lagi. Tapi lebih pendek arsirannya. Jadi yang tebal itu yang diulang dua kali. Kemudian makin ke kanan lagi diulang sedikit saja. Jadi lebih tebal. Begitu. Oke silahkan teruskan sampai ke bawah. Ini lapisan pertama. Lapisan kedua bisa dibuat lebih pendek. Masih lainnya. Masih lainnya. Masih akan rapat. Ya. Lebih ini. Terus. Lebih pendek lagi. Lapisan ketiganya. Kalau kurang tebal. Bisa. Lebih pendek lagi. Tapi lebih kuat. Masih lainnya. Eh bukan butara deh. Jireng-jireng. Ya bapak udah jadi. Coba kalian lihat. Ini arsirannya sudah dapet belum. Jadi. Kalau bisa terlihat ada gradasi. Dari kanan itu gelap. Makin ke kiri itu. Makin terang. Ya. Jadi caranya tadi. Kalau arsir pertama. Itu segini. Kemudian arsir kedua. Lapisan kedua. Lebih pendek. Segini. Lapisan ketiga. Lebih pendek lagi. Begini. Kalau masih kurang tebal. Lebih pendek lagi. Tapi lebih tebal lagi. Jadi ada namanya gradasi. Ini kalau menggunakan satu pensil ya. Kalau kalian mau. Kalian bisa menggunakan yang tipisnya. jenis H atau HB. Lalu lapisan kedua. Pakai 2B. Lapisan ketiga. Pakai pensil jenis 4B. Itu nanti pasti akan berbentuk gradasi. Sampai disini sudah. Jadi. Ini masih ada tahapan berikutnya. Yang membuat gambar ini menjadi lebih. Tiga dimensi. Ini kan tadi cahaya datang dari kiri ya. Maka ketika ada cahaya kesini. Disini ada bayangan. Kalian bisa buat. Nah. Kurang lebih. Tapi ini bayangannya. Kalau untuk bayangan. Ini arsir sehitam-hitamnya aja gak apa-apa. Bayangannya boleh pakai sepidol Pak. No. Aduh sama. Ini. Gambar ini melatih. Kesabaran kamu. Menggambar dengan pensil itu. Belajar sabar. Jadi. Harus diulang-ulang terus. Lalu nanti. Kalau misalnya bayangannya pakai sepidol. Sementara gambarnya pakai pensil. Itu. Gak cocok. Karena. Beda. Media. Jadi yang dipenuhkan untuk menggambar. Ini semuanya. Harus. Satu jenis. Nah. Sampai disini. Ini. Oh ada yang kurang satu lagi. Ini kan bagian dalam nih. Bagian ini nih. Nah kalau bagian dalam. Itu kebalikannya dari ini. Arsirannya. Maka daerah sini yang gelap. Karena ini kan gak kena cahaya matahari. Nah. Mungkin ini kurang lebih. Oke. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu gak? Sebuahkan dengan gambar ini. Yang belum selesai gak apa-apa. Ini baru latihan ya. Makanya mengikuti. Ada tahapan-tahapannya. Nah anak-anak nanti. Kalian boleh membuat. Bentuk. Ini lagi. Atau boleh membuat bentuk yang lain. Tapi yang pasti. Harus tiga dimensi ya. Mungkin mau menambahkan. Gambar. Yang lainnya disini. Itu boleh. Tapi dengan prinsip yang sama. Kalau misalnya ada tambahan. Maka. Arsirannya harus arahnya sama. Ini di kanannya gelap. Berarti ini juga yang kanannya yang harus gelap. Ini mau beri contoh aja ya. Tambahkan. Kalian tidak harus seperti ini. Kalau itu arsirannya harus kayak garis-garis gitu. Atau boleh yang lain. Sebenarnya. Arsiran itu ada beberapa jenis. Ada yang satu arah. Seperti ini. Ada yang dua arah. Seperti ini jadinya silang. Ada yang. Cruel-cruel. Ini juga termasuk arsiran. Nah cuman tembak tipisnya ini agak susah. Nah kalau untuk yang ini. Supaya mudah. Dan juga gambarnya lebih menarik. Itu mengikuti bentuk dari gambar tersebut. Itu sih yang selalu Bapak gunakan tuh seperti ini. Misalnya ini. Ini garisnya kan ke samping. Nah ini maka Bapak arsir mengikutin garis ini. Ketika ini garisnya melengkung. Ya Bapak coba ikutin garis ini. Kalian. Coba dibandingkan sama ini. Bapak bersatu lagi. Coba ini. Mungkin gak sama gambarnya ya. Tapi kita akan bandingkan arsirannya aja. Ini lihat. Ini jadi kurang menarik ya. Kalau arsirannya kita tidak mengikuti bentuk. Jadi susah juga. Jadi ini mempermudah arsiran. Dan juga memperindah bentuknya. Itu sementara dasar yang akan Bapak bagikan dalam pelajaran hari ini. Kalau kalian yang memang benar-benar suka menggambar. Itu menggambar itu bukan kemampuan yang langsung jadi. Bapak saja ya. Untuk bisa menggambar seperti sekarang ini. Belajarnya itu bertahun-tahun. Jadi sekali lagi. Kalau kalian memang suka menggambar. Menggambar itu adalah kemampuan yang dilatih secara terus menerus. Bukan yang sekarang belajar langsung jago. Pak boleh gak sih kalau saya gambar tiga dimensinya. Gambar binatang. Wow amazing. Kalau memang bisa. Usah. Silahkan. Nah makanya yang Bapak bilang tadi. Mulai dari yang sederhana dulu. Ini tuh termasuk yang sederhana. Kalau dalam hal yang sederhana kalian udah bisa. Udah oke nih. Kalian mau gambar binatang. Mau gambar apapun. Itu akan lebih mudah. Nah seperti itu. Ini adalah contoh sederhana yang bisa Bapak ajarkan dalam pelajaran kali ini. Untuk yang berikutnya mungkin Bapak akan juga berikan materi tambahan dari sini. Tapi untuk tugasnya adalah. Buat lagi gambar yang menarik. Jadi gini. Kalau misalnya. Bapak buat ilustrasi dulu ya. Kalau misalnya ini adalah kertas gambarnya. Kalian buat. Gambarnya itu sebesar inilah. Nih. Ini daerah gambarnya. Jadi jangan terlalu kecil. Tadi Bapak masih melihat ada yang gambarnya. Kertasnya segede ini. Ya. Ini kertasnya. Tapi gambarnya cuma segede. Ini. Ini cuma segede gini. Ini kan gak. Kurang bagus gitu dilihatnya. Jadi dalam gambar itu atau dalam seni rupa. Ini yang dikatakan dengan proporsional. Kesesuaian antara media atau alat-alatnya dengan objek gambarnya. Jangan terlalu banyak ruang kosong seperti ini. Oke. Jadi untuk tugas dari hasil pelajaran kali ini adalah. Buat gambar tiga dimensi. Kalian boleh membuat tulang gambar yang tadi. Yang ini. Yang ininya saja. Misalnya. Boleh kok. Jadi gak harus pakai yang kotaknya ini. Gak apa-apa. Tapi. Kalau tanpa bayangan boleh gak Pak? Tanpa bayangan boleh lah. Jadi yang kalian buat sementara yang seperti ini dulu. Usahakan gambarnya ada garis lengkungnya. Seperti kendi seperti ini nih. Ya. Ada yang ada lengkung-lengkungnya gini. Jadi ada tantangannya. Untuk sementara mungkin itu dulu. Yang bisa Bapak sampaikan dalam pelajaran kali ini. Sekali lagi tugasnya adalah. Buat gambar tiga dimensi. Dalam bentuk kurang lebih seperti contoh ini. Yaitu guci atau mungkin bentuk silinder atau kabu. Yang ada lengkung-lengkungannya. Kemudian perhatikan proporsional gambarnya. Proporsionalnya diperhatikan. Jangan terlalu besar. Jangan juga terlalu kecil. Gambarnya yang bagus. Oke. Siap. Kalau begitu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kebersamaan ini siang ini. Selamat belajar. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitasnya hari ini. Semoga Tuhan yang berkati. Semoga. Wali usaha. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke.